Terkait 224 wisatawan yang terjebak di Pulau Karimun, Jawa beberapa waktu lalu, Komisi 10 DPR RI menyesalkan ketidaksigapan sikap maskapai penerbangan yang dinilai tidak memperhatikan layanan penerbangan pada wisatawan. Untuk itu, Komisi 10 mendorong Kementerian Pariwisata meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait dalam menyelesaikan masalah akses stabilitas destinasi wisata, mengingat Indonesia memiliki target 20 juta wisatawan pada tahun 2019. Ditumi di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hety Fasyaifudian menyayangkan sikap maskapai penerbangan yang kurang sigap dalam menyikapi situasi force mayor dengan menambah jumlah penerbangan, mengingat cuaca buruk telah menyebabkan transportasi laut yang melayani rute penyeberangan ke Pulau Karimun, Jawa tidak dapat berlayar dan berimbas pada 224 wisatawan terjebak di pulau tersebut selama dua hari. Nah, oleh sebab itu kita pun sangat berharap ya, berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan yang kita harapkan bisa mendukung suksesnya pariwisata, khususnya sektor transportasi ini. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, untuk mencapai target 20 juta wisatawan pada tahun 2019, Kementerian Pariwisata tidak dapat berdiri sendiri dan perlu meningkatkan koordinasi dengan kementerian lain. Tetapi bagaimanapun tidak bisa, jadi pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karenanya, ini kami mohon kepada kementerian lain untuk segera berkoordinasi supaya target-target ini bisa terpenuhi dengan baik dan tidak kemudian mengecewakan mereka. Nanda Octaviani dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan.